Para ulama dan DPP LDI terus mengumpayakan agar kegiatan belajar-mengajar atau KBM ilmu agama bisa terus berjalan, meskipun dalam kondisi pandemi. Masih Open Online Course atau MOOC jadi pilihan, karena dapat menjangkau halayak yang lebih luas, sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Penggunaan MOOC merupakan bagian dari delapan kluster program kerja DPP LDI pada 2018 lalu, yakni pemanfaatan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, MOOC dapat membantu para ulama di Pondok Pesantren Wali Barokah di Kediri, Jawa Timur untuk mengelar asrama makna dan keterangan Al-Quran pada 15 April hingga 15 Juni 2020. Acara tersebut dilihat 15,4 juta kali oleh 2,9 juta orang yang tersebar di 86 negara. Asrama Al-Quran tersebut diikuti oleh para pelajar dan mahasiswa, serta warga LDI lainnya di seluruh Indonesia, serta alumni Pondok Pesantren Wali Barokah yang tersebar di 50 negara. Asrama tersebut dapat disaksikan melalui website resmi Pesantren Wali Barokah. MOOC sangat membantu Pondok Pesantren Wali Barokah dalam proses belajar-mengajar saat kondisi wabah COVID-19. Dengan metode tersebut, warga LDI tidak berkerumun dan bisa menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, DPP LDI juga memanfaatkan MOOC dalam rupa platform e-learning, pondokbelajar.com. Platform pembelajaran e-learning ini fokus terhadap pembentukan karakter. Pendidikan karakter itu lebih kompleks, membutuhkan effort yang banyak, dan melibatkan banyak stakeholder. Pendidikan karakter tidak bisa dibebankan pada guru semata. Oleh karena itu, di dalam rangka membangun karakter pada diri anak siswa, maka pondok karakter memberikan pembelajaran kepada enam stakeholder yang memang berperan di dalam membangun karakter. Para ulama, juru dakwah, guru, dan psikolog dalam platform ini menampilkan materi mereka, yang berfokus kepada pembentukan genasi alim fakih, berakhlak mulia, dan mandiri. Selain itu, MOOC juga digunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan digital marketing, pelatihan jurnalistik, hingga berbagai webinar. Salah satunya mengenai pencegahan COVID-19 di pesantren, yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pakar Wabah, dan Pengelola Pesantren. Di masa depan, platform MOOC akan lebih luas penggunaannya, untuk pesantren, kampus, dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh warga LDI. Terima kasih telah menonton!